hai hai ketemu lagi hari ini bertemu lagi dengan cece alik kita belajar bahasa cecew lagi ya cecew nang ttjw hari ini kita akan belajar mengenai jam-jam ya ya waktu jam sikang-sikang itu ya yuk kita mulai kita mulai ya yang pertama kita harus tahu dulu item 111 artinya itu item di tempat yang Hai sitem ngotem latihan cip-tiem koi-tiem kau-tiem cap-tiem cap-it-tiem ini 12 cap-ji cap-ji cap-ji-tiem belakangnya tem ya, depannya it it-ji-sa-si ngau-lap-cit cap-ji-pao-chap cap-ji-pao-chap-ji belakangnya, tambah tiiem cap-ji-tiem ip-tiiem di-tiiem sa-tiiem si-tiiem ngau-tiiem lak-tiiem chit-tiiem või-tiiem kau-tiiem cap-tiiem cap-ji-tiem cap-ji-tiem ini ya bisa ya ip-tiiem jitiem sa-tiiem si-tiiem dan seterusnya sampai jam 12 kita patoknya sampai jam 12 bagaimana kalau yang ada setengahnya gitu ya sebentar ya aku geser jamnya dulu seperti ini ya contohnya pendeknya di satu panjangnya di satu kalau kita bahasa indonesianya kan jam 1 lewat 5 menit kalau bahasa tiiem i-tiiem 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 seling terjadi salah kaprah kalau kita bilang i-tiiem i-tiiem orang jaman sekarang mikirnya dia bilang jam 1 lewat 1 menit padahal kalau orang teju menyebut i-ti itu 5 menit itu disebut 1 i-ti 2 menit 10 menit berarti 0 IG cek IG 0 IG saya IG saya IG cek IG itu cek IG itu 5 menit cek IG 0 IG itu 0 menit saya IG itu 3 menit apa sorry sorry kebalik-balik aku cek IG itu 5 menit 0 IG 10 menit saya IG 15 menit dia 5 menit itu dia cuma sebut cek IG jadi i-tiiem itu artinya jam 1 lewat 5 menit kalau dia bilang i-tiiem artinya jam 1 lewat 10 menit i-tiiem jil i-tiiem jil i-tiiem jil itu 1 lewat 10 menit jangan salah kapra ya karena orang sekarang rata-rata seperti itu kalau kita bilang i-tiiem sa itu kan jam 1 lewat 15 dia mikirnya jam 1 oh jam 1 lewat 3 menit bukan salah disitu jadi 5 menit itu cek IG berapa lama pengukusannya oh 10 menit orang kecil nyebutnya no IG no IG sa IG si IG ngow IG gitu cek IG artinya 5 menit no IG 10 menit sa IG 15 menit si IG 20 menit ngow IG 25 menit dan dan kalau setengahnya bagaimana kalau setengahnya gitu ya kalau setengah ini pendeknya di 1 setengah ini ya panjangnya di 6 ini i-tiampua i-tiampua setengah 30 menit itu puah setengah puah i-tiampua artinya 1 jam 1 lewat 30 menit enggak disebutnya i-tiamp enggak jadi puah puah setengah jam penyebutannya seperti itu paham? atau agak bingung? jadi setiap ini setiap gini 5 menit cek IG i-tiampua 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 nanti kembali sini kan jam 2 begitu jadi ini 1 i begini ya i-tiamp 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 jam 1 lewat 5 menit i-tiamp jam 1 lewat 10 menit jadi jangan salah ya i-tiampua jam 1 lewat 15 i-tiamp jam 1 lewat 20 i-tiamp jam 1 lewat 45 begitu penyebutannya jadi jadi gini ya ini kan udah hampir menuju ke 2 tapi masih 1 i-tiamp kau i-tiamp kau ini i-tiamp i-tiamp kau jadi jam 1 lewat 45 i-tiamp kau i-tiamp cap i-tiamp cap gitu ya jadi 5 menit cek IG 5 menit cek IG patokannya itu untuk pelajaran hari ini cukup sampai disini kalau ada pertanyaan saran tinggalkan di pesannya ntar cecelek bisa makin berkembang dan bisa mendapatkan bahan baru gitu ya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati